assalamualaikum sobat makha assalamualaikum sobat makha assalamualaikum sobat makha tapi bagian tegak gimana gitu aja nggak bisa beda-beda Oh iya betul ini ya gimana kabarnya ini tamu kita alhamdulillah perkenalkan dong aduh perkenalkan ntar jadi viral kayak justru begitu ini orang jomblo wajib wajib memperkenalkan diri jomblo ini jangan begitu dong masa langsung tutup langsung buka-buka begitu aja bukan masalah gitu ini kalau langsung doa mudah-mudahan cepet Amin ya Allah semoga yang nonton yang jomblo yang belum dua cepet dua yang udah dua dua lagi dua nanti nikah 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 jadi jangan sekedar doa nih Habib gimana sih ini namanya Abdul Gadi udah umurnya 30 tahun belum nikah selalu gagal selalu gagal kita masih muda anak-anak tahun 2000-an deh anak dua ribuan tapi sayang walaupun dua ribuan dia ini jones jomblo unas udah jomblo unas maka datang ke sini kita hibur kita senengin kita mulia kita mulia makha ini suatu kehormatan buat saya ini diundang oleh makha ini intinya aja deh intinya iya iya lo kapan nikah deh itu ya Allah besok kalau itu pun gak kesiangan besok hari seneng iya bagus hari kerja hari yang bagus yang udah ngundang banyak orang ngopi dulu kita ngopi dulu fogol tamu silahkan oke budget terbatas moja bajet banget nih kopinya iya tapi ini tadi itu jangan ini dulu bit ini habib ngomong budget kayaknya terbatas Oh enggak dong buknya terbatas di kan lagi kofi lagi kofi nggak boleh banyak-banyak memang kofi itu bikin alasan orangnya itu oleh nikah diwaktu kofi paling ajib Oh gitu pada cara intinya Emang udah siap sudah lah seolah sih siap yang bener siapa-apanya nih berutir siapa-apanya siap-siap insya Allah siap nggak boleh siap nggak siap kasihan anak orang harus siap bukan gitu kan Allah udah bilang tapi ayat itu yang gimana kalau misalnya apa ini kalau dia miskin, maka Allah akan dikayakan itu nikah dulu syaratnya, itu perintahnya cuma kita berani dulu disitu, nikah dulu baru kalau ente kalian mereka ini pada miskin, fakir yuknihimullah Allah yang ngakuin cukupin nah bagaimana Allah mau cukupin ente masih angka satu makanya cari angka satu lagi biar jadi dua disini, ini makanya kita omongin maka kenalkan dulu kok makanya lu gundang kemari biar nanti yang nonton mungkin ada yang serak malu iya eh, yang nonton dong ya, udah serak kagak bercanda santai santai itu cuma bercanda kok disini dunia hanya tempat bercanda kira-kira, kira-kira kira-kira, kira-kira lo umur berapa ya nikah kira-kira umur dua tiga deh udah tiga lo disiap belum bukan dari segi harta doang maksud gue lo siap kan nikah ini kan butuh ilmu ya gak butuh ilmu lo harus tahu harus paham betul ilmu nikah bagaimana cara nikah yang baik cara nikah yang dijalankin Allah ya, lebih benar lebih penting tuh sekarang tanya ustaz banyak nih orang sekarang nikah asal nikah tapi gak paham terus apalagi katanya di masalah talak nih orang gampang banget ya gak orang sekarang nih ini orang nih baru apa-apa langsung ngetalak ya enggak maksudnya kan di nikah nih orang satu di ininya aja gak paham di masalah kadang kan orang kalau udah marah-marah nih di ininya nih ini apa di dalam pernikahan ini yang jelas ini itu bahannya di dalam pernikahan sekarang udah banyak banget namanya bercampur baru ketika di dalam akad nikah tuh gimana kayak sekarang kan nih kita sering nih hadir kan kayak temen-temen kita nikah cuman belum saja dia udah digabungin ketika ke akad tuh gimana itu kalau menurut Ana pribadi nih karena Ana buka bab nikah nih majelis buka bab nikah itu awal jangan kesitu-situ dulu dah itu bab resepsi itu urusannya seharusnya setelah tahu sebelum itu baru kita bahas resepsi yang terpenting itu jangan kita ini orang memang rata-rata pikirannya gimana resepsi gimana ini gimana ini yang terpenting rukun dulu rukunnya gak tahu syaratnya gak tahu rukun nikah ya iya rukun nikah penting banget rukunnya nikah ini mau nanya mente iya kan terpenting ini rumah gak bisa dikatakan sebelum harta ini yang paling mesti fondasi fondasi iya kan rukun itu penting rukun itu coba ini mau tanya mente kalau memang sudah siap apa aja rukun nikah rukun nikah rukun nikah mempelai laki-laki kalau gak salah nih ya mempelai laki-laki mempelai perempuan terus saksi saksi dua saksi saksi itu lima ini mungkin banyak orang yang hafal tapi harus tahu juga ada syarat-syarat jelasin biar paham laki-laki jangan maaf-maaf aja ya kan soal siap gua siap gua syaratnya dulu syaratnya yang ter pertama adamul ikhram ini orang yang mau nikah ini syarat laki gak boleh orang yang buat laki kalau mempelai perempuan nanti dibahas di rukun yang apa namanya tentang bahas tentang rukun yang kedua yaitu apa yang mempelai perempuan ini syarat mempelai laki-laki ini syarat mempelai laki-laki pertama adamul ikhram dia ini bukan orang yang ikhram baik umrah ataupun haji sebab walaupun diwakilkan ini orang laki-laki di mekah sana lagi umrah atau lagi haji diwakilkan nama orang itu tetap taukirnya gak sah mewakilkan kepada orang gak gak sah entah-entah sempet-sempetan lagi umrah pengen nikah dan berkah itu bukan berkah itu bukan berkah gak pakai ilmu berkah di luar masya Allah yang pertama adamul ikhram yang kedua yang kedua ini harus ikhtiar pilihan sendiri kemauan sendiri jangan dipaksa jadi nikah harus mempelai laki-laki mempelai laki-laki itu tadi ngomong siap gak siap berarti terpaksa gak bisa bener gak bener-bener gak memenuhi syarat gak memenuhi syarat gak boleh terpaksa dan yang maksanya ini syaratnya itu harus memang orang yang kalau ngancem sesuatu memang dia akan ngelakuin kalau lu gak nikah sama itu gue bunuh loh kalau itu gak apa-apa tuh enggak maksudnya ini orang dipaksa lu kalau gak nikah gue bunuh loh terus dia akhirnya mau nikah gara-gara di ancam santai-antai jangan tegang ini mau bunuh ini kan apa namanya biar kelihatannya ente biar menjiwai jahat nih biar menjiwai lu udah takut aja jadi ini orang gak ada orang diancam lu harus nikah sama dia kalau enggak lu gue bunuh terus memang kalau lu gak ngelakuin ke dia ya gak ngelakuin nikah bakal lu dibunuh asli atau digebukin atau bikin hartanya ente ada yang berkurang diambil ataupun gimana pokoknya ancaman dan pasti ancamannya terus lu nikah gak sah nikahnya ya kan harus ikhtiar maka ente tadi ngomong apa namanya ya siap gak siap gak bisa terus ketiga tak yin jelas laki-lakinya itu udah jelas ada dua orang nih terus ada calon mertua udah punya anak-anek nikahin salah satu diantara ente berdua gak bisa harus ta'i harus ditentuin siapa siapa si A apa si B ya kan itu jelas ya kan terus selanjutnya daripada syarat-syarat mempelai laki ya kan harus mengetahui wa'ilmuhu harus mengetahui daripada apa namanya nama Bismilmar'ah namanya perempuan tersebut kita harus mengetahui itu aw'ayniha atau zatnya jadi si Fatimah ini kita tahu zatnya walaupun apa namanya kita ini gak saat ini belum tahu itu namanya Fatimah kalau ente nikah oh calonnya menyusul dah gak bisa jadi gak bisa ya beli kucing ini seakan-akan kayak beli kucing dalam karung gak bisa kita ngeliat barang ya iya ngeliat barang apa dulu di bayar nih ini ngomong terlalu frontal terlalu umum gitu bukan kacau nih pikirannya kalau ngeliat lo kayaknya boe ngegas gak tau abe muka lo yang salah gak soalnya biar ini dia serius tadi kita udah dibikin wah siap gak siap ini kayaknya perempuan itu kayak barang apaan jadi serius jadi harus benar-benar benar-benar jadi harus tahu harus tahu apa ya nama perempuan atau zatnya perempuan ini penting 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 sebelum kita menikah harus benar-benar tahu dulu asal punya modal duit habis itu kita mau nikah nikah aja tapi mau tahu ilmu-ilmunya betul belajar dulu ini sahabat belajar kalau selagi masih dulu belajar dulu makanya kan saya dapet ke sini ingin belajar pemirsa pemirsa apa apa penonton subscriber kita objeknya ini salah mulu pemirsa mulu kayak pernah masuk tv jadi ini dengerin ini objeknya ini kalau saat ini jangan tersinggung ini lihat muka santai emang begitu muka nyolok jadi terakhir terakhir selanjutnya harus mengetahui bahwasannya itu perempuan halal dinikahi maksud kan ada yang perempuan-perempuan yang haram dinikahi harus kita tahu juga yang berhubungan dengan persesesuan atau nasab ya kan atau pertipah pertipah nah ini ini bener kadang ada orang tua orang tua yang poligami ini kan lumrah kalau di agama islam dibolehkan di agama islam karena bapaknya nikah di gunung ini di satu kampung di gunung ini di daerah gunung ini ternyata punya anak nah gak dikenalin orang tuanya saudara ini gak dikenalin tiba-tiba nilaki ketemu ketemu sama adiknya yang perempuan yang lain ibu jatuh cinta jatuh cinta ini kan bahaya makanya ini ulama kita masya Allah ngatur kita dengan masya Allah ini islam kita harus beliti dulu bapaknya siap ibunya siap nasab penting 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 ngomong nasab salah satunya jadi itu kita harus tahu dulu kalau mau nikah apakah ini perempuan halal untuk kita nikahi atau enggak terus yang selanjutnya lagi zuku yakinan laki-laki tulen sejati ini yang benar-benar pertanyaannya 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 ini agak frontal bukan frontal ini mau nanyanya agak lembut lembut ini mau nanya ente benar-benar laki yang benar apakah dulunya ada tambel-tambel kita asli 100% original benar serius kalau emang serius begitu ente bisa sah nikah kalau kagak serius kan bahaya kan jaman sekarang banyak kakar ternyata tadinya perempuan cakep tadinya laki itu gimana kalau nikah misalnya tiba-tiba ya gak mau menisahat harus lakinya laki tulen yakin kan banyak loh di sosmed sosmed kita pernah ngeliat ngeliat gitu pas juga dinikah ngeliat yang kayak gitu gila kita di sosmed biasanya kalau yang ditonton itu ada kaitan enggak maksud itu ketika langsung ini aja udah gak mau menisahat gak sama karena gak mau menisahat dan yang terakhir itu apa namanya adamu mahraminya gak ada hubungan lah mahrum antara itu laki-laki atau antara ente sama calon mempelai ente calon istri ente gak ada hubungan ya kan kalau dia ternyata ada hubungan walaupun kata orang sah sah ya secara agama secara aturan nabi muhammad gak sah ini orang ini orang nikahnya gak gak sah maka penting ini syarat-syarat harus diketahui setiap laki-laki daripada kaum muslim yang pengen menikah nah ini tadi yang apa itu yang masalah harang itu dimikah itu banyak ya kalau itu apa namanya kalau kita detailin ente harusnya dateng ke majlis anak dateng majlis anak atau majlis sahabib ahmad atau dateng ke siapa yang bisa menjelaskan secara detail intinya kalau pengen nikah belajar itu sebenarnya fondasinya sebenarnya bukan duit jangan sibuk sama buat resepsi apa sama yang jama sekarang foto-foto sebelum nikah pre-wedding pre-wedding terus sibukin dulu ini yang perlu sibukin ini yang perlu dipelajari yang perlu kita ngerti itu yang seperti ini dan satu harus punya ATM yang masih berfungsi kita dulu kita minum kopi dulu ini gak ada di kita gak ada di kita tamu jadi nawarin tuan rumah gimana enggak maksud dari tadi kita ngobrol serius banget mending kita ngopi oh boleh boleh jadi kayak anak kembar suruh kopi bareng-bareng ya Allah lo ustad disini ngajarin lu siapa Allah bismillah rahman rahim jadi gitu makan lu makan 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 santai kalem anak kasih buat NTU kurang apa coba namu di tempat begini siapin kopi kue seolah lagi tempat nih kita enggak bikin buat ajang jodoh tiba-tiba ada intinya lumayan penama-nama yang konten siapa namanya pemirsa pemirsa akan bukan pemirsa apa ini tadi udah ditegar aneh intinya nambah 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 subscriber subscriber jadinya kalau ente mau kopi dateng aja kesini iya dateng kesini si perlihat pasti kasih kopi saja tapi yang terpenting yang bayangin dia kopi disini gila ada duanya ini lo punya ATM yang fungsi enggak jangan jangan fungsi alat tusuk manual alat tusuk manual enggak boleh otomatis kira anak ATM yang buat ngambil duit enggak ada kaitannya ini penting juga ini kalau ATM nya es apa namanya bahasanya itu enggak fungsi ya Allah itu bisa boleh perempuan minta pasah nikah biar minta cerai boleh minta dirusak itu pernikahannya boleh berarti harus benar-benar tadi aku jadi orang Jawa cowok bahasa Jawa lagi benar-benar gitu ya benar ATM 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 yang fungsi berfungsi berfungsi sesuai sesuai mau aja jadi katanya Ustadz ini orang Jawa ya walaupun orang Jawa tapi kok enggak mendok kayak ente gitu mana justru ente yang mendok gitu jadi Masya Allah itu intinya gitu mempelai laki-laki wajib tahu tentang syarat dan rukun nikah yang terima itu terima